Nah ini juga berikutnya Pemirsa, Wakil Deputi Kinetic Teritorial TPN Adian Nafi Tupulu juga mengatakan banyak sekali kejanggalan dari awal hingga akhir pemiru, belum akhir ya ini ya? Belum akhir, masih tengah-tengah Pemirsa dan Adian juga menegaskan bahwa kecurangan tidak hanya dilihat dari angka-angka dan negara harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang terjadi. Kecurangan itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka, oke? Rakyat ini bingung, partai-partai bingung, oke? Ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK, ada pamannya? Lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya, salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangan di dalam APBN itu. Ya gak apa-apa, dorong aja di hak angket, kan memang mekanisme aja ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silahkan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh, man. Komunikasi gue dengan ketua KPU itu jalan. Dan gue bilang sama dia, angka gue kemarin sekian, ini adian nih. Bukan pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun. Hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15 ribu TPS di Kabupaten Bogor. Dengan 9 orang calik DPR RI. Berubah, dalam waktu 6 jam, suara gue turun 470 suara. Itu baru adian. Gimana lu menghitung? Sebentar dulu. Artinya bawa gini. Kalau kemudian untuk 15 ribu TPS saja bisa terjadi itu, mungkin enggak terjadi untuk 823 ribu TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya. Kan seperti itu. Makanya solusinya, solusinya sebenarnya gampang Bang. Solusinya adalah, yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita, ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini, Man-Man. Itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa enggak gue bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh sirekap itu hoax. Kalau itu bisa dikatakan, bisa enggak dikatakan negara menyebarkan hoax. Bisa enggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Buka undang-undang penyebaran kebohongan publik. Ada sanksinya loh. Oke, menurut saya harus ada langkah hukum ketika negara dianggap penyebaran. Buka. 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 Buka.